Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa seorang ibu rupat tangga di Lareng Gunung Merapi, Kabupaten Boyulali, Jawa Tegak, belasan tahun berprofesi menjadi penambang pasir di Sugai. Meski mendapatkan ini pendapatannya tidak pasti, Pemirsa namun pekerjaan tersebut tetap dijalani demi membantu suami dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pagi hari tiba, ibu Tribuji Rahayu tengah bersiap bekerja. Ibu rupat tangga di Lareng Gunung Merapi, Desa Jelok, Kejabatan Cepogo, Kabupaten Boyulali, Jawa Tegak ini menyusuri jalan dengan gerobak pasirnya menuju tempat yang mencari nafkah di aliran Sungai Gandung. Keterbatasan ekonomi membuat ibu yang lebih dikenal dengan nama Yayuk ini harus berjuang menjadi penambang pasir dan pencari batu. Bersama suaminya, Pak Sutarji, ibu Yayuk bahu-membahu mencari dan mengumpulkan pasir menggunakan alat sederhana seperti cangkul dan sekop. Pak Sutarji tidak pernah memaksa istrinya ikut menambang pasir. Hal tersebut dilakukan atas inisiatif ibu Yayuk sendiri. Suka sekali karena ada yang membantu saya untuk cari nafkah buat keluarga. Ibu juga kasihan sama saya kalau saya kerja sendiri. Jadi, bagian tugasnya. Tugas. Ya, saya yang nyari itu yang mendekatkan ke lokasi pasaran pasir ini. Sudah 18 tahun lah Baca, ibu Yayuk berprofesi sebagai penambang pasir. Banyak suka duka yang sudah dialapinya. Selain berat, profesi ini sangatlah berbahaya. Karena menambang pasir di antara tembing-tembing terjal yang rawan longsor. Tak hanya itu, di musim penghujan, banjir lahar dingin sewaktu-waktu bisa saja terjadi. Mengingat saat ini Gunung Merapi sedang erupsi. Dukanya, ya banyak temen, ya dukanya material amituloh, sulit. Ya, tetap waspada. Ya, kalau ada banjir ya nggak nambang. Pendapatan wanita berusia 44 tahun ini tak menentu. Kadang dalam seminggu, hanya mengantongi rejeki Rp170.000 hingga Rp180.000. Uang ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam sehari ya kadang dapat, kadang nggak. Nggak cuma sehari. Tiga hari baru dapat satu kal, ya kadang Rp170.000. Ya, untuk biaya sekolah, untuk kebutuhan. Selain gigih dalam pekerja, di lingkungan tempat tinggalnya, Tri Puji Rahayu dikenal sebagai pribadi yang baik dan rapah. Dalam lingkungan desa juga dia cukup baik. Dengan tulus, ikhlas. Yang jelas dia itu seorang ibu yang hebat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Anyus melaporkan. Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Anyus melaporkan.